Nikita Mirzani terus membongkar borok Dewi Persik. Perempuan yang akrab di sapanya itu bahkan menuding DP rela belikan rumah buat dukun. Nikita Mirzani yang tak terima dituding mantan pekerja seks komersial, PSK, menyebut Dewi Persik juga kerap menggugurkan kandungan. Nikita Mirzani mengaku mendapatkan informasi itu dari keponakan Dewi Persik yang dulu sempat bermasalah dengan pedangdut senior itu. Bahkan, Nikita menyebut Dewi Persik pernah lima kali aborsi. Burik yang suka gugurin kandungan, lima kali gugurin kandungan suka main dukun lu. Dukunnya sampai dibelikan rumah, ujar Nikita Mirzani saat live TikTok. Nikita Mirzani juga menyebut soal anaknya, Loli, ikut diseret-seret oleh Dewi Persik. Gak usah bawa-bawa anak, lu urus anak pungut lu, nanti dibilang anak pungut nangis-nangis. Makanya rahim tuh jangan digugurkan mulu, tutur Nikita. Sebelumnya, Dewi Persik sempat merespons nyinyiran Nikita Mirzani soal gaji calon suaminya, Roli, yang disebut mencapai Rp 200 juta per bulan. Dewi Persik meminta Nikita fokus saja menyelesaikan masalah dengan sang anak, Laura Meizani Nasru Aeserye daripada ikut campur masalah kontroversi gaji calon suaminya. Dia mending urusin anaknya aja, gak usah urusin gue, kata Dewi Persik. Dewi Persik juga mewanti-wanti Nikita Mirzani untuk tidak terus-terusan mencampuri urusan pribadinya. Ia bahkan sudah siap beradu fisik dengan Nikita Mirzani bila masih berulah. Gak ada pesen buat dia, langsung tonjok aja, kata Dewi Persik. Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Dewi Persik kini berseteru dengan Nikita Mirzani. Bahkan, perseteruan pedangdut yang akrab di sapa DP itu dengan Nikita kian memanas. Bahkan, Dewi Persik semakin meradang setelah merasa disenggol Nikita Mirzani. Penyebabnya, Nikita Mirzani berkomentar soal gaji pilot hingga bikin Dewi Persik emosi. DP sebenarnya sudah memperingatkan Nikita Mirzani supaya mengurus anaknya saja daripada urusan dengan orang lain. Dia pun menyatakan tidak akan segan melakukan kekerasan fisik jika bertemu Nikita Mirzani. Pedanggut Dewi Persik mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Nikita Mirzani. Dewi Persik tak segan untuk bertengkar dengan Nikita Mirzani. Kini, Dewi Persik seolah menantang kembali Nikita Mirzani. Awal perseteruan antara perempuan yang disapa DP dan Nikita ini memang belum usai. Masalah tersebut bermula dari Nikita yang menyinggung gaji calon suami DP. Hingga berlanjut saling sindir di antara kedua artis tersebut di media sosial. Kabar terbaru perseteruan DP dan Nikita itu pada akhirnya mantan istri Saipul Jamil tersebut heran mengapa dirinya diajak ribut. Aduh, gak pedulilah dia mau ngomong apa. Dia mending ngurus anaknya aja. Gak usah ngurusin gue. Gak tahu kenapa semua orang disenggol sama dia, kata Dewi Persik. DP pun menantang balik janda tiga anak tersebut. Ia pun menyinggung seolah akan lakukan kekerasan fisik terhadap Nikita. Gak ada pesan buat dia, pesannya tonjok aja, ujarnya.